belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai dua persen tuh disini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa di sini jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun dua persen dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantap pun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka amin sekuritas ada promo sekarang deposit hanya 100.000 nanti teman-teman teman-teman akan gabung di grup salesnya balok misalnya teman-teman pengen belajar Bagaimana cara pakai MNC sekuritas ini secara menyeluruh mas berbisa setting aja di grupnya sebut mas bro yang melalui tadi Fajar Delhi dan kali ini tanpa trading hari ini rekomasi besok tanggal 14 hari Jumat nah teman-teman am hari ini HSG kayak gini ya nangkering di atas jadi sempet nyentuh dalam ya di 6784 sempet juga dan closingnya seperti ini teman-teman ya masih nangkering aja nih kalau kita lihat di sini untuk apa namanya asingnya hari ini netcel lagi 1,191 miliar kemarin udah netpay terus di sini netpay terus di asing sekarang netcel mungkin taking profit hijau tiga kali HSG taking profit asingnya Oke kita lihat trading hari ini yang pertama teguh teguh ini cuan guys ya saya tadi jual di 140 untuk teguh padahal ini sempet nyentuh ke harga 145 ya tapi saya cuman cuan di 140 israpopo untuk teguh kita tinggalin dulu teguh ya yang penting udah cuan kayak kita topet tadi terus BSD kita lihat BSD temen-temen ya BSD ini juga cuan guys walaupun enggak segede teguh ya ini sempet nyentuh ke harga 1135 walaupun akhirnya merah ya nanti sini 1115 1135 ya lumayan untuk si BSD walaupun closingnya merah terus Fintenny kita lihat Fintenny kita lihat Fintenny belum gerak teman-temannya belum gerak tapi bagi teman-teman yang ngambil di bawah ya sekarang udah cuan tipis lah untuk si Fintenny tapi mungkin bisa bisa di hold untuk besok lah Fintenny next terus Beng pengen ini lupir pengen lupir banget 55 persen lah dapet tuh semuanya nih tersebut Nah kita lihat rekom besok teman-teman ya yang pertama kita akan bahas PT BA ya ini sebenarnya rekom berdasarkan istilahnya asumsi dan logika teman-teman nah kita lihat di sini untuk PT BA kita balik ke PT BA nah Mas peringat nggak PT BA itu habis bagi dividen 1094 nah disini guys nih 1094 nah artinya ada akan ada banyak duit dari PT BA ini ke retail nah kira-kira berapa duit PT BA yang keretil gitu ya Nah kita lihat di sini di sini PT Mineral kira-kira industri ya Min ID itu dia menguasai 965,93 artinya berarti kalau duitnya 6 duit dividen PTB akan 65,93% diterima oleh Min ID nah sisanya berarti ke trader investor termasuk juga investor retail seperti itu yang dapat dividennya nah kira-kira berapa dividen yang diterima oleh investor nah kita anggap di sini berarti sekitaran kita hitung ya temen-temen ya anggap ah 66 bar berarti sekitaran 34% lah yang diterima berarti berapa dividen PT BA ya kita hitung aja temen-temen ya dividen PT BA itu kemarin berapa 12t kalau nggak salah ya di sini kan IPS yang disini terlihat ya Oh bentar 12t-an lah kita anggap 12t biar ngitungnya gampang nah berapa 30% dari 12t-an nah berarti sekitaran 3 triliun temen-temen bener ya eh 30 yuk 4 triliun ya sekitaran 4 triliunan lah sekitaran 4 triliun yang 4 triliun itu akan diguyur ke retail duitnya nah tinggal retailnya nih mau gimana nah kalau yang saya itu denger-denger di grup nih saya kan ikut grup-grup ikut grup-grup juga nih ya banyak temen-temen yang istilahnya dia itu invest di PT BA atau beli PT BA sebelum kamu tidak mengambil dividennya ini sebagian ada yang mau afegidon ah ini PT BA besok gajian nih katanya gitu kan nah besok nambah muatan ah buat invest sampai tahun depan nah saya kira ada banyak orang yang berpikiran seperti itu nah kalau orang-orang yang banyak yang berpikiran seperti itu otomatis mereka akan beli PT BA saat duitnya cair nah artinya sahamnya akan naik PT BA nah pembayarannya adalah besok temen-temen payment datenya besok tanggal 14 nah tapi sebagian sekuritas itu ada yang bayarnya siang ada yang sore ada yang malam berarti kemungkinan besok mungkin hijau tapi mungkin final hijau nya itu tanggal 17 hari Senin nah saat udah duit dividenya percaya itu semua orang-orang yang pengen invest di PT BA mereka akan masukin duitnya istilahnya afegidon karena mereka punya afegid pas kam dit seperti itu guys ya Nah itu bisa jadi kesempatan nih kita untuk istilahnya itu mencopet lah disitu guys ya Nah kalau yang mau invest ya monggo silahkan gitu ya karena kita hanya trader atau swing trader jadi kita nggak ngomong nyimpen saham dalam jangka panjang Nah kalau dalam jangka panjang ya tunggu aja ya mungkin bisa naik lagi ke 4.000 gitu ya nanti di tahun-tahun yang akan datang Nah kita manfaatin momen teman-teman yang investor itu saat dia dapat duit mau beli PT BA lagi mereka otomatis HK dan kalau HK berarti sahamnya naik nah kira-kira sampai ke harga berapa kalau menurut saya teman-teman ini baru ya analisa saya aja itu PT BA akan bakal lebih dari sini nah ini kan hold tingginya ya di sini haiknya haik PT BA waktu di habis kam det tertinggi dari 22380 dan dia harusnya akan lebih dari ini berarti targetnya kalau menurut saya kalau nggak besok ya kalau nggak besok atau hari Senin saat uangnya diterima itu target PT Bia mungkin ke 2780 sampai ke 2900 lah itu target dari kenaikan PT Bia atau mungkin bakal lebih tergantung berapa persen orang yang akan AVG seperti itu di PT Bia semakin banyak uang retail yang masuk lagi ke PT Bia otomatis naiknya akan semakin tinggi seperti itu guys ya itu logika aja Nah teman-teman bisa terima bisa enggak Oke ya selain lah MBMA teman-teman nah MBMA disini harga nikel mulai naik ya MBMA ini sebenarnya fundamentalnya lumayan bagus dan harganya kalau misalnya ini laporan keuangan terbarunya udah muncul harusnya PBV-nya nggak segini ini mungkin sekitaran dua kalian last setara antam gitu ya dari sini untuk profitnya juga lumayan tebel untuk MBMA dan ini perusahaan nikel ya Nah di sini ada NIMG juga masuk Sikai masuk di 780 Nah kita lihat am sebentar teman-teman ya Oh bentar-bentar nice nah disini dan lihat dari sini ini Sada K ini yang main dia VG 780 ini dia siang untuk kaki Shopee dari awal ipo kita lihat ternyata masih ada kaki di 788 nah ini kini termasuk broker bandar lah ya base bahasa seperti itu ini kaki 788 tuh targetnya luksi MBMA kita lihat nice dan harga nikel lumayan naik terus ya untuk saat ini jadi lumayan 788 avgki kita kasih garis teman-teman 788 itu berarti 790 lah ya Nah itu target dari MBMA teman-teman bagi teman-teman yang mau gabung MBMA di teman-teman bisa ambil di harga ini untuk tp-nya lebih di sekitaran 787 90 sampai 800 itu target dari MBMA next terus adalah bsml teman-teman ya Nah bintang samudera lain nah bsml ini udah mulai menarik lagi karena kalau masalah fundamental lumayan bagus ya Anwalnya pernya 15 kali dan ruenya 15% ini termasuk bagus polon pbv-nya enggak terlalu murah ya tapi untuk per dan ruenya termasuk bagus ini semoga ramai lagi di sini dcp dan akan mulai masuk lagi teman-teman dan retailnya mengundah wadah IP ini bisa 70 tehat mam bisa dicopet nih kalau menurut saya guys untuk si bsml ini udah ada apa namanya sideways 1234 kali dan harusnya sini akan hejo untuk sih bsml mungkin target bsml ya sekitaran ke 160 lebih lah untuk target dari bsml teman-teman Nah untuk target CL dimana kalau bsml ini itu mendingan jangan CL sih nanti kalau misalnya ke 135 137 gitu ya Mas berbisa averaging down begitu guys ya untuk si bsml Nah terus terakhir lah lp lp kita lihat nice kita lihat lp teman-teman lp lp itu salah satu perusahaan perlah pelayarannya murah juga ya dengan fundamental yang bagus Nah kita lihat rowing yang anualnya adalah 9% untuk pernya 10 kali teman-teman murah pbv-nya nolkuma ini istilahnya lp ini termasuk saham dengan fundamental bagus kita lihat lp di sini Broker Samerinya teman-teman 250-an AO di 255 A berarti AO hari ini apa averaging down temen-temen dan dia ZT masih hold di AVG 250-an jadi selain fundamental bagus dan apa namanya top brokernya itu averaging down teman-teman Hai nah disini sempat naik di sini ya terus diguyur guys ya macp yang luasal yang guni ini gcp yang ambil terus tapi ZT masih otahan nah disini ada ema 200 jadi garis warna hitam nah ini sepertinya mantul teman-teman dan harusnya sih besok akan hijau untuk si lp karena dia apa namanya volumenya itu enggak terlalu gede ya untuk hari ini Napa itu mau mengikut lp bisa ambil di harga 232-234 untuk tp-nya maybe di 244 ke atas lah untuk si lp next minggu tidak selesai dari kejadian untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya teman-teman